Terima kasih Mas Reza atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama Alhamdulillah pada kesempatan ini juga kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada hari ini kita dapat melakukan aktivitas kegiatan kita dengan baik. Dan juga kita senantiasa berdoa bahwasannya Corona COVID-19 di Indonesia dan dunia pada hari ini belum berakhir dan mudah-mudahan kita juga selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah kemudian pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang di RJI yang telah mempercayakan kami dari Papua Barat untuk mengisi materi. Ini merupakan hal yang luar biasa bagi kami khususnya wilayah Papua dan Papua Barat. Namun sebelumnya saya ingin katakan bahwasannya terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman RJI berkat kerja keras dan visi misi yang telah teman-teman di RJI lakukan, teman-teman di RJI sosialisasikan sehingga khusus kami di Papua Barat, Papua dan Papua Barat, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, Pak Ketua Kepala LPPM tadi, maksudnya jumlah jurnal yang terakreditasi di Papua Barat, Papua dan Papua Barat itu semakin hari semakin meningkat, namun ini dan juga masih banyak yang belum terakreditasi. Mudah-mudahan dengan sosialisasi-sosialisasi yang diberikan atau yang dilakukan oleh RJI, ini akan membuat kami di wilayah Papua dan Papua Barat terus termotivasi, berinovasi dalam publikasi, dalam apalagi sebagai pengelola, untuk senantiasa memperbaiki tingkat akreditasi daripada jurnal itu sendiri. Dan saya juga ingin mengatakan bahasanya acara RJI juga pernah terakhir ya sebelum COVID-19, itu di tahun 2018 itu juga di Papua, ya mudah-mudahan COVID ini segera berakhir, sehingga teman-teman di RJI juga bisa kembali sharing dengan kami yang ada di Papua. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya memulai materi saya, mungkin tidak terlalu lama juga materi terkait dengan cara mendaftar indeksasi pada Garuda. Saya akan memperkenalkan nama, nama dulu, mungkin tadi moderator sudah perkenalkan, namun ada bagusnya saya juga memperkenalkan. Ini nama saya, Rais Dera Puarawi, asal saya dari Flores NTT, 2016 saya berada di Kota Sorong. Mungkin ada di antara teman-teman yang berada satu wilayah di saya, salam kenal, dan teman-teman yang di luar asal dari saya, salam kenal. Saya berasal sama dari institusi yang sama dengan pemerintah pertama tadi, yaitu Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sorong. Kemudian untuk jabatan sekarang, saya dekan Fakultas Ekonomi periode 2020-2024. Nah, ini nomor telepon saya mungkin kita saling kenal antara satu dan yang lainnya, saling berbagi, sharing, dan lain sebagainya. Kemudian Google Scholar, ada ID Sinta saya, kemudian ID Skopus. Kemudian riwayat pengalaman saya menjadi pengelola jurnal. Yang pertama itu adalah jurnal sentralisasi. Ini alhamdulillah jurnal yang saya kelola mulai dari 2017 hingga sekarang ini. Pernah di tahun kemarin, di 2020 saya mengajukan untuk Sinta II, namun gagal dan insya Allah akan saya coba untuk pada periode berikutnya. Nah, di wilayah Papua ini jurnal sentralisasi, jurnal khusus untuk ekonomi, bidang studi ekonomi itu sudah masuk pada Sinta III. Ini seperti yang dikatakan oleh Ketua LPPM tadi bahwasannya hanya motivasilah yang memberikan kami untuk terus berjuang dalam mereakreditasikan jurnal yang kami kelola. Kemudian pengalaman yang lain ada sebagai reviewer di jurnal Abdinya Setelantara, kemudian jurnal sebagai reviewer di jurnal Gorontalo dan lain sebagainya hingga... Jadi di UM Sorong, di UM Sorong sendiri saya memegang dua jurnal. Saya memegang dua jurnal, yang tadi itu jurnal sentralisasi yang sudah Sinta III, dan di jurnal yang satunya adalah Abdimas, yaitu jurnal pengabdian, yang sekarang belum terakreditasi. Ya mudah-mudahan ke depan kami bisa melakukan reakreditasi, pengajian akreditasi untuk jurnal tersebut. Ini berangkali yang dapat saya perkenalkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Ada pun materi yang saya akan bawakan pada hari, pada kesempatan kali ini adalah cara mendaftar indeksasi Garuda ya. Ini merupakan salah satu acuan atau salah satu cara untuk bagaimana kita mendaftar indeksasi jurnal kita pada Garuda. Sama seperti di Google Scholar dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah apa itu Garuda? Ya mungkin ini persamaan persepsi. Sekali lagi saya katakan ini hanya sebagai sharing Bapak-Ibu sekalian, karena kami juga sama-sama belajar. Ini sharing kepada teman-teman, bahwa rasanya apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah bukan saya yang lebih tahu, tapi hanya karena kami diberi kesempatan amanah ini untuk membawakan materi terkait dengan materi ini. Apa itu Garuda? Garuda merupakan singkatan dari Garba Rujukan Digital. Ini salah satu cara untuk bagaimana jurnal kita untuk dapat terindeksasi di Garuda itu sendiri. Nah, Garuda itu sendiri merupakan platform yang ampuh untuk menemukan publikasi ilmiah di Indonesia. Jadi, semua jurnal atau artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal Bapak-Ibu sekalian, jika Bapak-Ibu sudah terindeksasi pada Garuda, maka artikel-artikel yang Bapak-Ibu sudah terbitkan itu akan dengan sendirinya, itu terkonfer ke Garuda ini sendiri. Kemudian Garuda disebut juga indeksasi publikasi indeks. Ini sebagai perkenalan, waksudnya Garuda itu juga disebut sebagai indeksasi publikasi indeks. Nah, ini linknya, ini linknya, link Garuda, yang dulu sebenarnya adalah portal Garuda, tapi sekarang sudah berganti Garuda, tapi kita belum tahu juga apakah Ristek Blin ini masih harus diganti juga dengan Kemendikbud dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang masih pakai yang ini. Ini seputar terkait dengan apa sih itu Garuda. Jadi Garuda itu memang lambung negara kita, tapi yang dimaksud di sini adalah Garuda itu Garbar, rujukan digital jurnal punya. Kemudian bagaimana syarat untuk mengajukan atau mendaftar pada Garuda itu sendiri? Yang pertama artikel itu, syarat yang paling pertama adalah artikel jurnal harus melalui proses peer review. Apa yang dimaksud dengan peer review? Biasa kalau Bapak-Ibu pengelola jurnal, itu ada yang namanya seperti yang dikatakan oleh pematirin pertama, harus ada mitra bestari atau reviewer. Dengan kata lain reviewer. Nah, reviewer harus ada hasil review atau editor menugaskan reviewer untuk mereview terkait dengan artikel yang akan diterbitkan. Jadi harus ada proses itu sehingga bisa masuk pada syarat yang akan dijadikan sebagai syarat pertama ini. Kemudian jurnal diterbitkan secara berkala. Secara berkala ini merupakan misalnya dalam satu tahun, dalam satu tahun Bapak-Ibu terbit dua kali atau tiga kali dalam setahun itu. Tetapi tidak, misalnya Januari terbit, kemudian Januari-Juni terbit, tetapi tidak konsisten dengan itu. Tidak konsisten dengan jadwal terbitan. Ini juga merupakan hal yang kami hadapi juga sebagai pengelola jurnal. Tapi kami berusaha untuk tidak seperti itu. Makanya nantinya Bapak-Ibu ketika mengelola jurnal dan lain sebagainya, hal yang paling pertama adalah harus menerbitkan artikel yang sudah disubmit ke jurnal Bapak-Ibu secara tepat pada waktunya. Kalau Januari terbit, ya harus diusahakan Januari sehingga masuk dalam kategori ini. Kemudian tadi sudah dijelaskan harus memiliki ISN. Ini penting ya, karena nanti saya akan praktekan sebentar cara pengisian untuk mengajukan persyaratan indeksasi pada Garuda. Jadi syarat yang ketiga itu adalah harus memiliki ISN. Jadi jurnal Bapak-Ibu harus memiliki ISN, baik itu elektronik maupun print. Kemudian minimal sudah menerbitkan dua nomor terbitan. Minimal sudah menerbitkan dua nomor terbitan. Beda dengan yang tadi di poin yang kedua. Jadi misalnya kalau dalam satu tahun volume pertama, volume kedua sudah terbit, maka ini batas minimalnya. Batas minimal dalam menerbitkan minimal dua volumen terbitan. Kemudian bagaimana cara jurnal terindeks Garuda? Yang pertama Bapak-Ibu harus mengisi formulir. Formulir di link Garuda itu sendiri. Di formulir itu garuda.ristekurin.go.id. Kemudian setelah mengisi, nanti ini hanya teori yang saya langsung praktekan sebentar. Kemudian Bapak-Ibu akan mendapatkan setelah Bapak-Ibu mengisi semua apa yang menjadi persyaratan-persyaratan dalam pengajuan tersebut. Maka kemudian disubmit, maka Bapak-Ibu akan mendapatkan balasan email dari pengisian formulir tersebut. Jelasnya apa yang sudah disubmitkan itu sukses. Kemudian ada evaluasi oleh tim AP terkait dengan apa yang Bapak-Ibu kirimkan tadi. Dan kemudian setelah itu Bapak-Ibu akan menerima hasil evaluasi. Diterima atau ditolak terkait dengan pengajuan indeksasi ke Garuda tersebut. Jadi harus bersabar. Tidak kita mengusulkan hari ini, langsung keluar juga hari ini. Tidak, tetapi butuh beberapa waktu untuk menerima hasil terkait dengan pengajuan yang kita ajukan. Kemudian jika diterima, maka pihak pengelola IP akan segera memasukkan terbitan jurnal ke database IP. Nah itu makanya syarat yang utama adalah jurnal Bapak-Ibu harus online, harus jurnal elektronik atau sudah OJS. Sehingga ini memudahkan pihak pengelola Garuda dalam mengambil data-data Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu mengajukan indeksasi jurnal pada Garuda. Dari jurnal yang sudah menggunakan sistem OJS PKP, maka pihak pengelola Garuda itu dapat mengambil data secara otomatis. Jadi tidak manual lagi dan lain sebagainya. Kemudian jurnal yang tidak mendukung OAI, pihak pengelola harus mengirimkan metadata setiap tertentu kepada pengelola IP. Makanya syarat-syarat pengajuan akreditasi yang dijelaskan oleh pemateri pertama jika Bapak-Ibu penuhi, kemudian lakukan dengan baik, maka untuk pengajuan indeksasi Garuda itu akan lebih mudah. Karena ini berkaitan dengan syarat-syarat yang tadi, yang sudah dijelaskan. Jadi ini sebenarnya tidak sulit Bapak-Ibu dalam melakukan itu. Cukup Bapak-Ibu mengisi syarat yang ditentukan oleh Garuda itu sendiri. Jadi di Garuda itu tidak terlalu sulit untuk Bapak-Ibu mengisi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara mendaftar? Seperti yang saya jelaskan tadi, kita kembali kepada link Garuda, kemudian klik menu syarat di atas, pojok kanan atas, kemudian ada form yang ditampilkan di menu Garuda tersebut. Kemudian klik submit dan selesai. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya ketika Bapak-Ibu mengklik link tadi, maka Bapak-Ibu masuk di tulisan syarat yang paling atas, pojok paling atas, kanan atas. Jadi, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini salah satu contoh formulir yang ada pada yang sekiranya saya screen dari Garuda itu sendiri. Nah, sebentar saya akan jelaskan praktekan bagaimana cara mengisinya. Nah, jika pengisian fondi ada sukses, maka pendaftar akan meriap balasan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi Bapak-Ibu, maka jika sudah di-submit, maka Bapak-Ibu pengelola jurnal akan mendapat balasan email dari pengelola Garuda itu sendiri. Kemudian pendaftar menunggu evaluasi dari tim pengelola Garuda untuk menyampaikan hasilnya. Ya, untuk menyampaikan hasilnya apakah menerima, apakah pengelola Garuda menerima atau menolak permohonan indeksasi jurnal yang tidak, menurut standar yang telah ditentukan. Kemudian jurnal yang sudah menggunakan sistem for the management jurnal secara online, khususnya yang sudah OI atau penarchive initiative, sebagai contoh ada seperti OJS. Makanya tadi seperti yang dijelaskan aku materi satu, khususnya lebih bagusnya adalah kalau jurnal sekarang tidak harus menggunakan online, harus jurnal sudah open jurnal system namanya. Jadi tidak offline lagi, tidak offline lagi seperti yang dulu-dulu. Jadi pengalaman kami dulu masih di tahun 2017, itu agak susah untuk mendapatkan jurnal kursus kami di wilayah Papua dan itu sangat menyeluruhkan kami. Akhirnya ada beberapa jurnal kami yang masih offline, terpaksa kami terbitkan pada jurnal tersebut. Terpaksa kami terbitkan pada jurnal tersebut. Tapi sekarang dengan adanya RJI, sudah masuk pada setiap provinsi, mensolosiasikan pentingnya publikasi dengan OJS dan sebagainya, ini akan memudahkan kita untuk men-submit terkait dengan jurnal yang kita miliki, artikel yang kita miliki. Kemudian jurnal, jika jurnal tidak dinyatakan terima, maka pihak panggung Geruda akan segera masukkan terbitan atau database. Bagi jurnal yang mendukung OAI, maka pihak Geruda akan mengambil data secara resmi atau otomatis. Nah, ini yang dapat saya sampaikan Mas Reza. Nanti tutorialnya saya praktekan ya. Baik Pak, ini kebetulan masih ada waktu sampaikan bahwa Pak Reza, sampai 9.45. Barangkali Mas Dua sedikit, bisa langsung prakteknya Pak. Oh ya, ya. Ya, kurang lebih seperti ini Bapak-Ibu yang tampilan ketika kita membuka Garuda ristekbrain.go.id. Kemudian Bapak-Ibu silakan klik menu di atas yang tulisannya saya gas ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada kontak detailnya, ada your name, ini nama pengelola. Misalnya, kemudian email, email pengelola itu sendiri. Ini hanya sebagai contoh Bapak-Ibu ya, karena jurnal saya sudah terindeks Garuda, jadi tidak bisa di-submit, hanya sebagai contoh saja. Ini email pengelola. Kemudian institusi ya, institusi Bapak-Ibu silakan tulis. Dari Bapak-Ibu dari institusi mana. Kemudian jurnal informasinya, ada ini nama jurnalnya Bapak-Ibu apa, misalnya di sini sentralisasi. Kemudian di sini singkatannya, tapi boleh juga Bapak-Ibu menulis. Boleh juga. Kemudian DOI-nya, silakan ditulis. Misalnya DOI-nya, silakan ditulis Bapak-Ibu, DOI. Kemudian, jika yang kita ajukan itu adalah jurnal, maka Bapak-Ibu menklik jurnal. Jika yang kita ajukan itu adalah dalam bentuk conference, dan sebagainya, silakan menklik conference. Tapi yang dimaksud di sini adalah jurnal ya, Bapak-Ibu. Maka kita harus tulis ini. Nah, kenapa tadi syarat, di pemerintah pertama mengatakan syarat, salah satu syarat untuk menjaga kondresi, akreditasi jurnal itu harus memiliki ISN. Karena ketika Bapak-Ibu akan mengajukan untuk indeksasi Garuda, maka perlu adanya ISN juga ya. Perlu ada ISN secara offline dan OJS. Jadi, misalnya ISN-nya contoh saja, contoh saja Bapak-Ibu. Kemudian, publisarnya, klik yang menjadi terbitan, bagusnya universitas Bapak-Ibu ya. Jangan yang lainnya, karena ini berpengaruh nanti terkait dengan akreditasi. Jadi, karena di sini adalah lembaga yang sebagai tempat kami untuk itu, adalah universitas kami sendiri. Maka silakan ditulis universitas Bapak-Ibu. Nanti akan muncul di sini tempat atau negara itu sendiri, tentu Indonesia. Kemudian jurnal website. Bapak-Ibu silakan copy ini yang tampilan paling depan. Ini siapa yang mau dikontak, silakan ditulis. Kemudian email-nya. Email. Ini contoh saja. Kemudian nomor HP-nya. Dan seterusnya. Nah, kemudian start. Kapan jurnal Bapak-Ibu melakukan sejarah online? Maka, di sini adalah jurnal saya. Ini tahun 2017. Kemudian, dalam satu tahun berapa kali terbitan jurnalnya Bapak-Ibu. Kalau di sentralisasi sendiri, itu Januari. Kalau di jurnal Bapak-Ibu silakan disesuaikan. Januari dua kali dalam setahun, yaitu Januari dengan Juni. Kemudian ini alamat editor. Dalam pendidikan. Misalnya. Kemudian deskripsi jurnal. Deskripsi daripada skop jurnal Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu lihat di tampilan paling depan di jurnal. Kemudian itu seperti ini. Kemudian di-copy. Seperti ini Bapak-Ibu ya. Kemudian, apakah jurnal Bapak-Ibu memiliki handbag? Yes. Diklik yes. OJS? Yes. Kemudian jika yes, silakan kopikan link-nya. Link jurnal. Kemudian ini, yang kedua ini adalah link menuju ke artikel itu. Artikel, salah satu artikel dari jurnal Bapak-Ibu. Itu yang diminta. full text. Silakan klik salah satu terbitan, Bapak-Ibu. Karena jaringan di sini ya, jaringan. Jadi ini. Kemudian link editor, board. Silakan editor, editor. Ini yang dimaksud. Makanya tadi syarat untuk, pengajuan syarat untuk akreditasi jurnal itu harus memiliki ini semua. Sehingga ketika mengajukan indeksasi ke Garuda, lebih mudah. Karena tinggal di-copy pasti kontak. Ini kontak. Ini kontak. Silakan di-copy. Kontak outdoor. Ini kontak outdoor, Bapak-Ibu. Kemudian link reviewer. Link reviewer atau mitra bestari. Kemudian link Google Scholar. Bukan Google Scholar Bapak-Ibu, tapi Google Scholar jurnal itu sendiri. Ya, Google Scholar jurnal itu sendiri. Jadi kami langsung ambil saja dari sini. Link Google Scholar-nya. Masih ada waktu, Mas Reza? Kurang lebih lima menit, Pak. Tinggal sedikit. Kemudian cover depan. Ya, cover depan. Link cover depan di-copy kembali. Kemudian subjek area. Di sini karena jurnal saya itu adalah jurnal ekonomi, sentralisasi, maka saya memilih ini, Bapak-Ibu. Kemudian subjeknya apa. Ini tinggal dipilih sesuaikan dengan jurnal masing-masing nanti. Terus di sini, Bapak-Ibu silakan memilih kalau misalnya dia teknik, silakan mencari di sini teknik. Kemudian kalau misalnya dia matematika, silakan dia memilih matematika. Tapi karena di sini adalah jurnal ekonomi, maka saya memilih ini. Setelah selesai, setelah selesai, Bapak-Ibu, silakan klik ini. Klik submit message. Kemudian selesailah Bapak-Ibu dalam melakukan pengajuan terkait dengan jurnal pengajuan indeksasi ke Garuda. Jadi tinggal Bapak-Ibu menerima, menunggu hasil apakah diterima atau ditolak. Jika jurnal Bapak-Ibu diterima, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Bapak-Ibu tinggal klik Garuda. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini waktu dulu ketika mengajukan ini belum ada DOI. DOI belum ada yang pendahulu sebelum saya menjadi pengelola. Itu sudah diajukan. Itu belum ada DOI, maka di sini kosong. Makanya di sini kosong. Nah, di sini ada Universitas Mereka Sorong, kemudian sentralisasi, kemudian ada ISN, ada E-I-S-S-N. Kemudian di sini akan tampil artikel-artikel yang sudah diterbitkan oleh jurnal Bapak-Ibu. Saya rasa demikian, Mas Reza, apa yang saya sharingkan pada siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.